Sampai jumpa di video selanjutnya. Di selanjutnya bulan Ramadan harga bahan pangan di sejumlah kota di Jawa Barat terus merangkak naik. Menikmati sebelah yang panas dan pedas disajikan dalam cobek tanah liat di Kabupaten Subang. Kapal tanker Enrico III yang berlayar menuju Cilacap terdampar kandas di perairan dangkal 200 meter dari Birpantai Sancang, Pamempek Garut selasa lalu. Kapal terdampar akibat berlayar terlalu dekat ke pantai. Kapal yang bawa asfal bitumen dari Siboga, Sumatera Utara menuju Cilacap, Jawa Tengah ini memiliki 15 ABK dan seluruhnya dalam kondisi selamat. Sampai saat ini yang dibutuhkan yaitu kapal tokbud yang sudah dikoordinasikan oleh agen kapal yang rencananya bergerak dari Cilacap menuju Los Kenao Position ini untuk metowing kapal tanker tersebut. Rute kapal tersebut dari Siboga menuju Cilacap dengan muatan asfal batman. Hingga hari Kamis kapal masih kandas menunggu kapal penarik dari Cilacap. Petugas gabungan juga masih bersiaga di lokasi memastikan tidak ada hal yang membahayakan. Eko Setia Budi melaporkan dari Kabupaten Garut. Satu unit mobil berplat merah milik Dinas Pendidikan Kabupaten Taisimalaya. Kamis pagi tertabrak kereta barang dari arah Surabaya, Jawa Timur di perlintasan tanpa palang pintu di kota Taisimalaya hingga terbalik di tengah jalan. Kedatangan kereta barang tak ditahui korban dinding. Kabit pendidikan sekolah dasar di sedik Taisimalaya, pengemudi mobil hingga kereta menyamar bagian belakang mobil dan terpental 10 meter. Beruntung korban hanya mengalami luka ringan. Eko Setia Budi melaporkan dari kota Taisimalaya. Rizal Hidayat seorang pelajar berusia 15 tahun sempat tertimbun reruntuhan rumahnya yang ambruk di kawasan Batu Jajar, Banu Barat sebelum akhirnya diselamatkan warga sekitar lalu dibawa ke rumah sakit. Rumah milik Entis Sutisnah, ayah korban, ambruk karena tertimpa tanah di atas bangunan yang amblas setelah hujan deras. Saat kejadian korban sedang bersama sang ibu yang selamat tanpa luka. Kujan deras dan angin putih beliung yang melanda desa Nagrak Utara, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi Rambu Lalu merusak puluhan rumah warga. Hasil verifikasi petugas BPBD di Kecamatan Nagrak, 16 unit rumah rusak berat, 67 unit rusak sedang, dan 8 rumah rusak ringan. Tak hanya menerbangkan atap angin putih beliung, bahkan merubuhkan tembok rumah, 310 jiwa dari 99 kepala keluarga terdampak. BPBD belum mendirikan tenda pengungsian karena para korban memilih tidur di rumah saudara. Warga salah satu desa tetangga, yaitu desa Balai Kemang, juga telah memberikan bantuan berlas bagi para korban putih beliung. Muhammad Abbas dan Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat dan Sukabumi. Kiai Farid Ashar Wadar, pengasuh ponok santren An-Nur Desa Tenggal Mulia, Kecamatan Kerangkeng, Indramayu, yang tengah berjikir di Musola selasa dini hari, dibacok seorang pria menggunakan celurit. Sebelumnya pria tersebut mendatangi rumah sang Kiai dan membacok istri serta keponakan Kiai Farid. Pelaku pun langsung ditangkap oleh para santri. Pelaku kini ditahan di Mapores, Indramayu. Pertama datang ke pesantren menanyakan Pak Kiai, Pak Kiai-nya tidak ada, sehingga istrinya lah yang menjadi sasaran tersangka dan keonakannya. Setelah dari rumah Pak Kiai, karena Pak Kiai tidak ada, maka tersangka mencari Pak Kiai yang biasanya malam-malam ini mirip di Musola Ibnu. Maka tersangka langsung masuk, kirain pada jambah itu, ikut mirip. Ternyata pembantayan di pengiraman ini. Dengan menggunakan? Ketahuan menyodomi anak lelaki berusia 5 tahun. Pria berinsial SB ditangkap warga di kontrakannya di Mangku Bumi, Kota Tasikmalaya. Tersangka nyaris menjadi korban amuk masa saat diamankan ke Mapores, Tasukabumi. Korban mengaku kepada ibunya bahwa tersangka sudah 4 kali melakukan tindakan taks nono tersebut di kamar kontrakannya setelah mengajak korban main dan belanja di warung. Sejumlah rumah dan berbagai aset milik influencer sekaligus afiliator platform Quotex, Doni Salmanan, yang menjadi tersangka kasudukan penipuan dan pencucian uang di Padalarang, Banung Barat dan Soreang, Kopaten Banung, belum disita polisi. Polisi baru menyita ponsel serta akun YouTube King Don Salmanan. Doni ditahan bareks krim Abes Poli Jakarta karena dugaan penipuan dan pencucian uang berkedok trading binary option melalui platform Quotex dengan ancaman hukuman hingga 20 tahun penjara. 13 tersangka pengedar dan bandar narkoba diringkus petugas satu narkoba ke Polisi Resor Cirebon, Kota. Dari para tersangka, polisi menyita 29 paket sabu-sabu, 6.000 butir obat daftar G, belasan ponsel, hingga uang tunai 10 juta rupiah hasil penjualan narkoba. Para tersangka mengedarkan narkoba dengan sisim tempel dan bertemu pembeli di tempat supi. Dugan praktik korupsi pada proyek pengadaan mesin cahit anggaran tahun 2021 senilai 150 juta rupiah untuk sanggar kegiatan belajar atau SKB sekolah non-formal negeri dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang mencuat. Mesin cahit dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang yang dikirim ke SKB sekolah non-formal negeri Subang itu diduga bukan barang baru. Tapi barang rekondisi atau barang bekas yang direvisi agar terlihat sebagai barang baru. Namun saat dikonfirmasi pihak Dinas menyatakan tidak tahu. Rencaranya kasus ini akan dilaporkan sejumlah elemen masyarakat Subang ke polisi. Tim Liputan melaporkan. Pemakaman dua pekerja kontraktor pembangunan menara siluler yang sewas akibat penyerangan pelompok kriminal bersenjata KKB di kampung Jenggeran Distrik Beogga Barat, Kabupaten Puncak, Papua diwarnai duka kerabat dan keluarga. Hari Rabu jenasa korban Ibo dimakamkan di Desa Tanjung Rasa, Kecamatan Tambak Dahan, Kabupaten Subang. Keluarga almarhum Ibo yang baru dua bulan bekerja di Papua mendesak agar pemerintah dapat segera menangkap pelaku pembunuhan dan dihukum seberat-beratnya. Salah seorang kakak korban dari almarhum, Bili Garibaldi, tak sadarkan diri dan harus digotong kerabatnya saat pemakaman almarhum di TPU Bojong, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Hari Rabu. Jenasa Bili tiba di rumah duka pada hari Rabu pukul 2.30 dini hari. Almarhum meninggalkan seorang istri dan tiga orang anak. Jurnal Arifin dan Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Subang dan Bandung.